Sesosok jasad laki-laki ditemukan oleh salah seorang warga mengambang di sungai Ciujung, Kabupaten Serang, Banten. Sementara di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, warga menemukan mayat tanpa busana di bawah jembatan kretek. Penemuan sesosok mayat ini pertama kali ditemukan oleh warga mengambang di sungai Opak, tepatnya di bawah jembatan kretek Kabupaten Bantul, Yogyakarta pada Jumat pagi. Polisi dan tim sergabungan yang mendapatkan laporan ini langsung mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi mayat berjenis kelamin laki-laki itu. Diduga mayatan pampusana tersebut telah meninggal sejak tiga hari yang lalu. Polisi yang melakukan proses identifikasi juga menemukan sejumlah luka di wajah korban. Guna mengetahui penyebab kematiannya, jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara tanda percak merah di muka karena mungkin terdampar di sungai banyak batu-batu itu, namun diperkirakan, belum bisa memperkirakan beberapa hari yang lalu. Yang jelas, itu sesosok mayat sudah membesar untuk tubuhnya. Sementara itu, sesosok jasad laki-laki juga ditemukan mengambang di sungai Jujung, Kabupaten Serang, Banten pada Jumat pagi. Jasad tersebut ditemukan dalam posisi telungkup oleh salah seorang warga yang tengah melintas di sungai menggunakan perahu. Petugas yang melakukan evakuasi dan olah TKP tidak menemukan adanya identitas di jasad korban. Polisi hanya mendapati gilang tas bih kecil yang terpakai di tangan kiri korban. Mayat tersebut kemudian langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Serang untuk diotopsi, guna mencari tahu penyebab kematiannya. Tim Liputan melaporkan.